Intro Halo Sobat Belajar semua, apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah, membandingkan berat dua benda. Selamat belajar, dan terus semangat. Setiap benda memiliki berat. Ada benda yang berat, ada yang ringan. Berat benda dapat dibandingkan. Untuk membandingkan berat benda, kita dapat menggunakan tanda ini artinya lebih besar. Tanda ini artinya lebih kecil. Dan tanda ini artinya sama, untuk berat yang sama. Sekarang, bagaimana cara mengukur berat? Jika ada dua buah benda. Hasil pengukuran yang mungkin terjadi adalah, Satu, benda yang satu lebih berat daripada benda yang lain. Dua, benda yang satu lebih ringan daripada benda yang lain. Tiga, kedua benda sama berat, atau sama ringan. Sebelum kalian membandingkan berat benda, kalian harus paham satuan kesetaraan berat dulu ya. Berikut ini, satuan kesetaraan berat. Saya ulangi lagi ya. Satu kilogram sama dengan seribu gram. Satu kilogram sama dengan sepuluh ons. Satu ons sama dengan seratus gram. Berikut contoh soalnya ya Ada buah jeruk, beratnya 3 ons Dan buah kelapa, beratnya 2 kg Manakah yang lebih berat buah tersebut? Sebelum kalian menjawab, kalian harus menyetarakan satuannya dulu ya Kilogram, kita ubah menjadi ons Jadi, berat buah kelapa dari 2 kg diubah ke ons, menjadi 20 ons Setelah satuan beratnya sama, mari kita bandingkan berat buah tersebut ya Berat buah jeruk 3 ons, dan berat buah kelapa 20 ons Jadi berat buah jeruk lebih kecil dari berat buah kelapa Berat buah jeruk lebih ringan dari berat buah kelapa Berikut contoh soal selanjutnya, ada 2 karung beras Yang satu beratnya 5 kg, satunya lagi, beratnya 3 kg Coba kalian bandingkan beratnya ya Di sini satuan beratnya sudah sama, jadi kalian tidak perlu menyetarakan satuan beratnya lagi Jadi, berat karung 5 kg, lebih besar dari berat karung 3 kg Atau berat karung beras 5 kg, lebih berat dari berat karung 3 kg Berikut contoh selanjutnya, ada buah mangga, beratnya 5 ons Dan buah pepaya, beratnya 500 gram Manakah yang lebih berat buah tersebut? Seperti contoh sebelumnya, sebelum membandingkan beratnya, kalian harus menyetarakan beratnya dulu ya Kalian bisa memilih satuan mana yang paling mudah diubah Baiklah, di sini kita ubah ons ke gram saja ya Berat buah mangga dari 5 ons kita ubah menjadi gram Jadi, berat buah mangga 500 gram, dan berat buah pepaya 500 gram Jawabnya adalah, berat buah mangga, sama dengan berat buah pepaya Atau berat buah mangga sama berat dengan buah pepaya Agar hasil pengukuran berat lebih tepat Kalian membutuhkan cara pengukuran yang tepat ya Menimbang adalah cara yang paling tepat Alat yang digunakan disebut timbangan Berikut macam-macam alat timbangan Demikian tadi, video pembahasan tentang membandingkan berat dua benda Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini Silahkan komen positif di kolom komentar ya Dan jangan lupa like dan subscribe-nya Terima kasih, tetap semangat, salam sehat Indonesia Dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih